Intro Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjadi narasumber dalam acara webinar nasional Unit Peradilan Semua Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dengan tema jurisprudensi sebagai sumber hukum dalam pertimbangan putusan hakim di pengadilan pada Sabtu 26 Juni 2021 secara virtual Dalam peparahnya Arief menegaskan di Indonesia dikenal dengan 6 agama begitu juga dalam berhukum di Indonesia itu religius bukan sekuler sehingga jangan main-main dengan menjadikan hukum sebagai komoditi Lebih lanjut Indonesia negara hukum yang berdasarkan konstitusi negara demokrasi yakni demokrasi yang berdasarkan hukum Kekuasaan kehakiman diatur dalam pasal 24 kekuasaan dijalankan oleh makamah agung dan badan peradilan di bawahnya serta dijalankan oleh makamah konstitusi MK sendiri mempunyai kewenangan dalam melakukan judicial review menguji undang-undang apakah konsisten atau berkorespondensi dengan undang-undang dasar 1945 Maka jika undang-undang tidak konsisten atau berkorespondensi dengan undang-undang dasar 1945 MK bisa membatalkan undang-undang tersebut Selain itu hakim harus berpedoman dari berbagai sumber hukum undang-undang dasar 1945 Undang-undang melihat pendapat para pakar, ahli, profesor, serta referensi buku yang berpengaruh Yang terpenting jurisprudensi putusan-putusan yang pernah diambil oleh MK Fakta empirik atau fakta sosial yang terpenting lagi adalah keyakinan hakim sendiri Bayu Jaksono, MKTV News, laporkan